Hai guys, kali ini saya mau bikin es krim Vieneta Cuma dengan 4 bahan Ada whipped cream, SKM alias kental manis, air, dan coklat Pertama, coklat kolatannya kita cairkan Kemudian kita tuang ke atas baking paper atau plastik Kemudian kita lapikan Kita masukkan ke freezer selama 5 menit Kemudian kita potong-potong persiwi seperti ini Nah, ini kita siapkan dulu ya Nanti akan kita pakai di lapisan es krimnya Nah, ini semua takaran sendok ya Jadi mudah saja, whipped creamnya kita kasih 15 sendok makan Kemudian kita masukkan kental manis sebanyak 10 sendok makan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian air sebanyak 30 sendok makan Terima kasih telah menonton Nah, kemudian kita keser ya sampai mengembang Nah, setelah mengental seperti ini Kita masukkan ke dalam piping bag Dan kita simpan di freezer selama 15 menit Kita masukkan ke piping bag Tadah, sudah selesai kita masukkan ke piping bag Kita masukkan ke freezer selama 15 menit Ini wadahnya saya pakai wadah susu cair ya Nah, ini kita letakkan untuk fondasinya Itu kita kasih coklat Yang sudah kita cairkan Kita ratakan Ini untuk bagian bawah Coklat finetanya Nah, ini sudah Dasarnya sudah mengeras Ice creamnya Sudah kita keluar dari freezer Ini kita pakai split Ini split saya buat sendiri ya Karena pandemi corona ini Kita tidak keluar Jadi kita tidak beli Ini splitnya buatan sendiri Dari kaleng Lekas minuman Bisa dilihat cara buatnya Di konten youtube saya sebelumnya ya Dari kaleng Kemudian kita lapikan Kita beri lapisan coklat Kita beri lapisan coklat Kitaої mengeri lapisan coklat biais yang ditemput Kita çocuk moet melakukan coklat biais yang ditemukan Ya ampun Kita cukup mengerah Kita susun coba lagi Kita susun coba lagi Taraaa Es krim fineta kita sudah jadi Siap dimasukkan ke freezer Selamat mencoba Taraaa Es krim fineta sudah di freezer Bagus kan? Rasanya juga leset Ini penampakan bagian dalamnya ya Setelah saya potong Berlapiskan Es krim fineta Ala Dewi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!